Intro Hai Sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Mahjong Night, rilisan tahun 2021. Film dibuka dengan pemandangan desa yang sepi. Saat itu memang tengah terjadi wabah, jadi pemerintah memperlakukan lockdown. Parahnya, sektor ekonomi jadi terganggu karena proses jual-beli tanah pun terhambat. Di luar terlihat seorang wanita bernama Esther yang sedang mengamati berita terupdate di ruang keluarga. Esther memiliki seorang anak gadis cantik yang bernama Alexa. Sejak kecil, si Alexa ini sudah ditinggal oleh ayah kandungnya. Katanya sih mau kerja di Australia. Tapi sampai sekarang, ayahnya belum pernah pulang untuk menjenguknya sama sekali. Sekarang Esther sudah punya suami baru, namanya adalah Leo. Tampangnya yang sangat menunjukkan kepribadian Leo, yang kasar dan sangat temperamental. Esther lalu menyuruh Alexa untuk membersihkan rumah dan mempersiapkan makanan. Rencananya hari itu, teman-teman Esther akan mengadakan reuni akbar dan akan menginap selama beberapa hari ke depan. Tak berselang lama, Leo tiba di rumah membawa perlengkapan makanan dan langsung menyuruh Alexa untuk membantu mengangkutnya ke dalam rumah. Leo yang terlihat terburu-buru berpesan kepada Alexa agar memberi tahu kepada imunya jika ada urusan mendadak. Kemungkinan Leo akan pulang larut malam. Sementara itu, di gudang, Esther dan asistennya yang bernama Big Boy terlihat sangat sibuk mencari kotak legendaris. Isinya ternyata adalah satu set permainan Mahjong. Dia berencana untuk memainkan Mahjong bersama dengan teman-temannya untuk bernostalgia. Satu persatu teman dari Esther terlihat sudah tiba di rumahnya. Ada Wailo, seorang aktor yang selalu warawiri di televisi, dan si Ason, istri dari pengusaha yang cukup kaya. Mereka bertiga sangat senang bisa kembali berkumpul di tengah pandemi yang membatasi kegiatan mereka. Semari menunggu satu lagi teman mereka, Esther lalu mengajak Wailo dan Ason untuk beristirahat di dalam rumah. Dia kemudian memanggil Alexa untuk menyapa teman-temannya. Si Wailo dan Ason sampai dibuat terkagum-kagum melihat Alexa yang kini sudah tumbuh dewasa. Parasnya yang cantik dan aduhai juga membuat mereka yakin kalau Alexa akan jadi incaran para pria kaya. Setelah berjam-jam menanti, waktu juga sudah sangat sore, akhirnya teman mereka yang terakhir yaitu Amparo pun tiba. Pekerjaannya bergelut di dunia politik, jadi wajarlah sob kalau sering ngaret masalah waktu. Dia datang tersendirian, melainkan bersama sopir muda yang bernama Gaspar. Sesudah basa-basi sejenak, mereka sempat duduk di meja yang sama untuk bermain Mahjong. Tiga teman Esther berniat untuk menginap di rumah ini selama tiga hari dua malam. Di sisi lain, Gaspar yang merasa lapar lalu datang ke dapur untuk mencari makanan. Setelah minum, ia pun dipersilakan mengambil makanan duluan oleh Alexa. Setelah itu, Alexa dan Big Boy pergi ke ruang tamu untuk mempersiapkan hidangan makan malam. Setelah semuanya siap, dia lalu memanggil Esther dan tiga kawannya untuk makan malam bersama. Mereka sangat menikmati hidangan itu. Ternyata, Alexa sangat pandai memasak. Esther pun sesumbar dan bilang kalau saat ini anaknya tengah kuliah di jurusan Tata Boga. Jadi, sudah seharusnya dia punya skill memasak dan selera yang menarik. Setelah semua pekerjaan beres, Alexa pun beristirahat di belakang rumah sambil ngudu disantai. Gaspar juga ada di sana dan mengajaknya ngobrol. Mereka juga cepat akrab karena ternyata umur keduanya sebaya cuy. Di tengah obrolan mereka, terlihat ibu bos datang ke parkiran dengan wajah bad mood. Rupanya Amparo ini cupu dalam permainan mahjong. Dia sering kalah dan diejek oleh Wailo. Gaspar pun menenangkannya dan mengajak Amparo untuk sebat dulu. Tapi Amparo malah minta dipijit enak di dalam mobil. Nah, ternyata selain jadi supir, si Gaspar ini juga nyambi jadi selingkuhan Amparo. Setelah melihat keadaan sekitar, mereka langsung masuk ke mobil untuk main adu gabrut. Setelah dicelup singkong milik Gaspar, dia pun segera kembali berkumpul dengan teman-temannya untuk melanjutkan permainan mahjong. Sementara itu, Gaspar yang jenuh menunggu di dalam mobil, langsung mengirim pesan kepada Alexa. Di sini, dia berterima kasih karena telah memberinya makanan yang sangat enak. Dari lewat wajahnya, sepertinya si Gaspar ini suka kepada Alexa. Setelah larut malam, Leo pulang ke rumah dengan wajah masam. Seperti sedang rarungsing, perangannya yang buruk membuat teman-teman Esther merasa tak nyaman. Bahkan, Esther sendiri terlihat ketakutan saat Leo bicara dengan nada cukup tinggi. Setelah memastikan semua orang sedang sibuk main mahjong, Leo mengendap-endap pergi ke kamar Alexa untuk minta jatah darinya. Sungguh di luar nurul. Ternyata, selama ini mereka terlibat dalam hubungan terlarang, cuy. Alexa yang tak kuasa menolak, hanya bisa menerima dengan pasrah. Keesokan harinya, Leo dibangunkan oleh telepon dari rentenir yang menagih hutang. Emosi Leo semakin menjadi-jadi ketika dia melihat Alexa dan Gaspar yang sedang mengobrol. Leo tidak suka dengan Gaspar karena berani mendekati Alexa. Dia bahkan menyuruh Alexa untuk menjauh dari Gaspar. Namun perkataan itu tak digubri sama sekali. Saat sedang sarapan, Leo didatangi oleh petugas kooperasi. Esther sendiri tidak tahu mengenai masalah perusahaannya karena Leo ingin mengelolanya sendiri. Sepertinya, Esther juga takut menanyakan periha perkembangan usaha Leo karena dia tahu si Leo ini sangat temperamental. Tak lama kemudian, Alexa keluar dari rumah. Hal itu langsung disambut dengan tatapan penuh harap dari si Gaspar. Leo menyadari bahwa si Gaspar ini menyukai Alexa. Dia tak ingin dedek gemesnya direbut oleh pemuda lakna tersebut. Pihak kooperasi lalu kembali mengganggu makan siangnya. Leo pun makin rungsing dan melampiaskan kekesalannya dengan mendorong Big Boy ke kolam. Semua orang yang melihat perlakuan itu tanpa kesal dengan ulah Leo. Saat kembali main Mahyong, semua teman Esther mulai menasihatinya. Mereka bilang kalau Esther harus berhati-hati kepada si Leo yang temperamen. Esther juga harus mengawasi keuangan perusahaan Leo. Karena sebagian modal yang digudakan juga berasal dari tabungan milik Esther. Esther pun mendatangi Leo dan menanyakan masalah yang sedang terjadi di perusahaan mereka. Namun, Leo malah marah-marah dan minta Esther untuk tidak mengganggu perusahaannya. Jelas saja Esther tak terima. Karena masalah perusahaan ini bisa berdampak juga pada perekonomiannya. Leo pun makin murka dan sempat mendorong Esther tanpa rasa bersalah sedikitpun. Malam harinya di meja hanya terlihat Asson dan Wailo. Sedangkan Esther dan Amparo tidak ikut main Mahyong karena sudah kelelahan. Gaspar dan Alexa lalu datang untuk menggantikan mereka. Dan permainan Mahyong seru kembali dimulai. Namun saat bermain, si Gaspar ini malah curi-curi pandang pada Alexa. Wailo yang menyadari hal itu merasa senang karena teringat dengan masa mudanya yang penuh dengan gairah. Wailo dan Asson lalu sepakat untuk tidur duluan supaya Alexa dan Gaspar bisa berduaan. Sambil membereskan meja, mereka kembali mencuri kesempatan untuk bisa lebih dekat. Namun baru juga pemanasan, Amparo malah datang ke sana untuk mencari Gaspar. Untungnya, si Gaspar sempat lari ke belakang dan beralasan baru selesai cuci muka. Amparo lalu menyuruh Gaspar untuk berjaga di luar mobil ketika dia sedang tidur. Amparo juga memintanya untuk tidak main-main dengan Alexa. Gaspar yang masih pusing karena singkongnya belum diperas, langsung mencari cara untuk kembali menemui si Alexa. Dia nekat menggunakan tangga untuk manjat ke lantai atas tempat kamar Alexa berada. Mereka pun langsung melanjutkan kegiatan mantap-mantap yang tertunda sebelumnya. Tapi si lewe ini punya penciuman yang tajam. Dia bergegas masuk ke kamar Alexa setelah mencium bau aneh. Beruntung si Gaspar gercep keluar kamar sehingga Leo tidak menyadari keberadaannya. Keesokan harinya, Leo kembali memergoki Alexa yang tengah mengobrol dengan Gaspar. Gaspar lalu bergegas keluar untuk menghindari konflik yang lebih besar. Leo lalu menyuruh Alexa untuk tidak berhubungan lagi dengan Gaspar. Namun Alexa malah menentang ayah tirinya itu dan bilang kalau si Leo sendirilah yang salah. Karena telah mengajarinya adu gabrut lebih dulu. Alexa yang kesal lalu pergi keluar. Dia lalu menemui Gaspar yang saat itu sedang sebat santui di dalam mobil. Alexa bilang kalau dia sangat ingin pergi dari rumah ini karena merasa tak nyaman dengan perlakuan ayahnya. Namun tiba-tiba Amparo terlihat datang menuju mobil tersebut. Alexa dengan cepat pergi ke kursi belakang untuk bersembunyi. Di sini Amparo kembali meminta Gaspar untuk memberikan servis. Gaspar pun tidak bisa menolak. Meski sebenarnya dia malu karena di belakang ada Alexa. Di tempat yang berbeda terlihat Leo yang sedang uring-uringan karena dikejar-kejar oleh anak buah para rentenir. Pandemi seperti ini memang menjadi beban yang sangat berat sekali bagi Leo yang punya usaha perkebunan. Pasokan jadi terhambat dan peminat berkurang banyak. Alhasil kini yang tersisa hanya tinggal hutang yang menggunung. Melihat hal itu, Esther lalu memujuk Leo untuk melepas penat. Leo disuruh menggantikan Esther bermain Mahyong bersama dengan teman-temannya. Rupanya si Leo ini cukup jago main Mahyong. Mungkin skillnya sudah terasa karena dia suka judi. Di tengah permainan, obrolan antara Leo dan Amparo terdengar bersinggungan. Amparo yang terus saja kalah diejek oleh Leo. Jelas saja situasi makin panas sob. Bahkan Wailo dan Asun sampai tidak bisa bicara saking beratnya situasi yang sedang mereka hadapi. Amparo lalu berdiri dan pergi ke mobil, bilangnya sih mau rehat sejenak. Namun sebenarnya, dia mengambil senjata yang sudah dia siapkan untuk berjaga-jaga. Leo juga tidak tinggal diam. Dia bergegas ke gudang dan menyembunyikan senjata di saku celana. Keduanya lalu duduk dan melanjutkan permainan. Namun, obrolan saling ejek di antara mereka juga berlanjut. Di sini, Esther ternyata sudah tahu kalau Leo sering menggabrut anak tirinya sendiri. Leo juga tak mau kalah dan bilang kalau sebenarnya gawang Amparo sudah sering digasrak oleh si Gaspar. Hal itu membuat Amparo menjadi sangat emosi dan langsung menembak si Leo. Namun peluru malah meleset mengenai telinganya. Alhasil, kini Leo mengejar Amparo dan berhasil menembaknya hingga jatuh ke kolam. Gaspar yang mendengar suara tembakan langsung menghampiri Amparo. Namun, dia malah jadi sasaran amukan si Leo. Hingga akhirnya, Gaspar harus meninggal karena ditembak di depan Alexa. Alexa yang takut dibunuh oleh Leo langsung lari keluar rumah. Namun, Leo dengan mudah menangkapnya. Beruntung, Big Boy datang dan menghantam Leo dengan kayu balok. Dia meluapkan kekesalannya karena terus dizolimi. Sampai si Leo hilang nyawa karena pukulan keras tersebut. Alexa memang selamat. Namun, sepertinya dia mengalami trauma karena kejadian naas itu. Meski begitu, dia harus tetap bersyukur. Karena kini telah lepas dari ayah tiri jahat yang suka memanfaatkannya. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir film dari Mahjong Night yang dirilis pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!